Pemirsa tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bobing Raka ini mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin malam. Ya, mereka datang menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan Sengketa Pupres 2024 yang diajukan Kubu Andis Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, DMK. Tim hukum yang diketuai Yusul Iza Maendra bersama sejumlah pengacara kondang menyerahkan surat permohonan pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Senin malam. Perkara ini masih diusil yang diperselesaikan asil pemilihan umum atau PHP yang dilayangkan Kubu Andis Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Seluruh administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Total dapat mempengacara yang akan menghadapi gugatan dari pasu nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya, mereka akan menemukan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jadi ada 45 orang ternyata tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Andis Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar. Dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut. Dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakebuming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika diterima, tim pemerintah Prabowo bagaimana akan menciptakan jawaban setrekssepsi atas permohonan diajukan kubuan Iskandar dan Ganjar maksimal pada 27 Maret 2024. Dari Jakarta, Adilami Aulia dan Irian Syah, Ayanus melaporkan.